Saya masuk ke ruangan hari setelah terbilak-terang dan ingin mengingatkan kemampuan kemampuan yang bersorak tidak sekali. Ada cahaya yang menembus ke dalam kami. Cahaya yang mulia dan kudus. Rasanya seperti kami menerima sesuatu benjangan. Kami tidak mempunyai takut lagi. Kami telah merasa keterang. Kami percaya, penyempat ikan berkata kebahagiaan yang meledak dan bersorak. Sorak, melainkan kegembiraan yang damai, penuh tertawa kasih. Kami tidak dapat menggambarkan keadaan jiwa kami. Karena itu memang tidak dapat digambarkan, hanya dapat dirasakan. Hanya kami yang dapat mengatakan bahwa merasa terima kasih dan bahagia. Bahwa ilmu kami menjadi lebih indah karenanya. Dan perjuangan kami memperoleh arti yang lebih tinggi. Kami banyak berpikir akhir-akhir ini kami mencari terlalu jauh. Kami kira cahaya itu jauh, padahal itu begitu dekat selaluan dekat kami. Cahaya itu ada di kami. Karena ini dibacakan oleh Tridak Pulungan. Dan satu lagi yang kami inginkan adalah Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukar yang boleh direbuk oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. Paham lama yang sudah turun-turun, tidak dapat dengan sebentar saja disisikan. Dan akan menggantinya dengan paham baru. Berkuasa paham yang lama itu oleh karena masih dilamati orang seluruh menik. Tetapi ketumbuhan muda yang segar tentulah akan menang jua. Dan yang terakhir, dan siapakah yang banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan mudi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derasat mudi manusia? Ialah wanita. Ibu, karena haribatnya ibu adalah manusia yang mendapatkan didikan yang mula-mula serta kami. Dan terakhir, disini juga ada kesalahan muda-mula serta kami. Dan saya meminta-minta kembang yang muka dalam hati. Banyak yang telah diberikan kepada aku. Dan ia masih mempunyai banyak lagi. Sangat banyak. Aku pun ingin tambah-tambah lagi. Yang mau juga memberi lagi kepada aku. Tapi aku harus memperlukan itu dengan apa? Dengan apa aku harus membayarnya? Lalu dengan sungguh-sungguh keluarlah kata-kata. Berpuasalah satu hari, satu malam. Selama itu jangan tidur. Dan tinggallah seorang diri. Lewat malam sampailah siang. Lewat badai sampailah redak. Lewat perang sampailah. Lewat duka sampailah suka. Kartini dari gedung. Habis kewapun kita terang dibacakan oleh Trida Purungan. Ponder Lentera Pustaka Indonesia. Maju terus literasi bangsa. Kita harumkan Indonesia untuk dunia dari karya-karya hebat. Terima kasih. Kami bacakan langsung dari musim kartini. Videographer Mas Sariq. Terima kasih.